Gregoria Mariska Tunjung menjadi tulang punggung tunggal putri Indonesia di Malaysia Open 2024 setelah pemain tunggal lainnya Putri KW telah menelan kekalahan di babak pertama dari pemain China di babak 32 besar Gregoria bakalan adu skill dengan pemain asal Jepang Natsuki Nidaira ia bukan lawan yang tangguh tapi Gregoria tetap harus waspada melihat pengumpulan poin menuju Olimpiade semakin ketat di atas kertas Gregoria memang unggul dari lawan pernah berjumpa satu kali di level junior tapi kemenangan saat itu tak mudah didapatkan pemain yang akrab di Sapa Giorgi ini terlihat dari poin yang tercipta begitu tipis dengan memainkan game ketiga tapi itu kalah masih berlaga di level junior pastinya di level senior, Jorgi yang sekarang menempati peringkat 7 dunia memiliki senjata unik dan skill mumpuni terbukti, ia kerap mengalahkan pemain tangguh yang mengisi ranking top dunia Sasak Giorgi juga cukup diperhitungkan melihat kemampuannya menipu lawan sering menjadi momok menakutkan bagi sang lawan netting silang Giorgi selama ini paling ampuh membuat lawan-lawannya mati langkah hingga tak terduga menelan kekalahan di tangan pemain asal Wonogir itu dia akan sebesar menuju babak selanjutnya memihak kepada Giorgi asalkan ia bermain fokus dan bersemangat di Malaysia Open musim ini selamat menikmati